Intro Tanaman brokoli adalah salah satu jenis sayuran yang mempunyai banyak penggemar. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi pada brokoli sangatlah tinggi. Permintaan sayuran brokoli sangatlah tinggi, baik itu pada pasar modern maupun pasar-pasar tradisional di Indonesia. Selain itu, permintaan akan brokoli juga terlihat pada pasar ekspor. Budi daya brokoli mempunyai peluang usaha yang sangat baik. Selain karena permintaannya yang tinggi, masa panen dari tanaman ini relatif singkat dengan teknik budi daya yang sederhana. Sementara itu, jika dilihat dari segi ekonominya, budi daya brokoli hanya membutuhkan modal yang sedikit. Untuk lahannya sendiri, gunakan lahan yang subur dan mempunyai banyak kandungan bahan organik. Lokasi ideal menanam brokoli berada pada lahan terbuka dengan ketinggian 400-2000 meter di atas permukaan laut. Dengan air yang cukup dan taburan pupuk kandang, maka hasilnya akan lebih maksimal. Terima kasih telah menonton! Panen pada budi daya brokoli biasanya dilakukan saat tanaman berumur 50-70 hari setelah tanam. Agar tetapi, waktu panen bervariasi, sesuai dengan ketinggian tempat melakukan budi daya brokoli. Pada dataran menengah, biasanya waktu panen akan lebih cepat. Pada dataran menengah, biasanya waktu panen akan lebih cepat. Pada dataran menengah, biasanya waktu panen akan lebih cepat. Pada dataran menengah, biasanya waktu panen akan lebih cepat. Terima kasih.